Video kerumunan para siswa berebut nomor verifikasi tes mandiri penerimaan siswa tahun ajaran baru viral di media sosial. Video berdurasi 59 detik ini diunggah di akun Instagram di Palembang. Dalam video, petugas keamanan membagikan nomor tes kepada calon siswa yang berada di luar pagar. Tampak juga calon siswa bergesak-gesakan dan berteriak demi mendapatkan nomor verifikasi. Humas SMA Negeri Tujuh Palembang, Junaidi Hutaur, membenarkan kejadian dalam video. Kerumunan terjadi pada Sabtu 19 Juli 2021 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pada waktu kejadian itu memang sekolah belum buka, orang-orang sudah ngumpul. Takut gak kebagian nomor, orang-orang itu wajib diverifikasi seperti itu kan. Apapun caranya tetap harus diverifikasi. Cuman antusias masyarakat ini takut tidak dapat nomor apa segala macam ya. Jadi berebutan seperti itu. Pembagian nomor antrian untuk mengikuti tes, verifikasi. Siswa bagus ya? Iya, bukan untuk nomor tes, verifikasi aja. Security pun yang kemarin ada dalam video itu, itu pun sudah ada kebijakan dari sekolah untuk SP1. Ya kan, skor. Pihak sekolah sebelumnya sudah meminta security mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 mulai dari masuk pekarangan sekolah sampai proses pembagian nomor. Proses registrasi dan verifikasi sebelumnya telah dibuka secara online dan ditutup pada 22 Juni 2021. Wali murid yang telah mendapatkan nomor dapat melakukan verifikasi untuk selanjutnya mengikuti tes mandiri pada Rabu 23 Juni 2021. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.